Hai semua kali ini aku akan membuat sayur nangka resep ala keluarga saya Untuk bahan utamanya disini saya memakai 700 gram nangka muda Dan disini saya tambahkan telur bulat yang sebelumnya direbus dahulu dan juga digoreng sebentar ya Oke yang mau tahu apa aja bumbunya dan bagaimana cara membuatnya ikuti terus videonya sampai selesai ya Nah ini untuk bumbu-bumbunya ada cabai bawang merah bawang bukti jahe kemiri dan kunyit udah saya sangrai Lalu ada lada ketumbar dan juga biji pala Nah ada daun jeruk daun salam serai ada langkuas dan saya pakai yang praktis aja pakai santan karaja Oke yang ini mau saya haluskan dulu ya Dan ini juga saya haluskan Nah ini bumbunya udah saya haluskan untuk bawang merahnya saya iris-iris aja mau dihaluskan juga Gak apa-apa nah disini untuk langkuas dan serai saya geprek aja Nah disini aku udah panaskan minyak mau aku tumis dulu bawang merah Nah selanjutnya aku masukin Bumbu halusnya Bumbu halusnya Selanjutnya Selanjutnya serai dan juga langkuas Dan juga daun jeruk daun salam Kita masukkan Aduk-aduk Selanjutnya Selanjutnya Aku masukin airnya Ini saya pakai kurang lebih 2 liter Atau disesuaikan aja ya Aku masukkan garam Penyedap atau kaldu Saya tambahkan gula pasir 3 sendok teh Kita masak Tunggu sampai mendidih Nah ini sudah mendidih Lalu Aku masukin Nangka yang sebelumnya udah aku rebus Kita aduk-aduk Kita aduk-aduk Dan kita masak lagi Tunggu sampai mendidih Nah sambil menunggu sayurnya mendidih Kita sambil goreng telur Yang sebelumnya udah aku rebus Nah kita goreng Sebentar aja Nggak usah lama-lama Cukup Kulitnya kelihatan kecoklat-coklatan sedikit Nah ini sayurnya udah mendidih Dan tadi aku tambahin daun melinjo Karena menurut aku enak banget ya Saya udah nangkap pakai daun melinjo Nah selanjutnya Mau aku masukin telur Nah disini aku masukin semuanya Lalu aduk perlahan Supaya telurnya tidak hancur Nah Karena ini udah hampir matang Saya mau masukkan santan Kita aduk rata santannya Kita kecilkan apinya ya Agar santannya tidak pecah Kita aduk Pelan-pelan Nah ini sayurnya udah matang Nah seperti ini ya Udah cukup Kita matikan apinya Nah ini dia Sayurnya udah jadi Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya hari ini Saya ucapkan terima kasih banyak Buat yang udah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Tidak selamat menikmati